Pemungkapan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh beberapa tersangka yang berasal dari luar wilayah kita. Dari penangkapan tersebut, petugas melakukan interogasi dan para tersangka menerangkan bahwa barang bukti yang didapat tersebut akan dibawa ke Pontianak dan akan diserahkan kepada orang yang tidak dikenal dengan cara kendaraan tersebut akan diletakkan di sekitaran parkir hotel or ship Pontianak. Selanjutnya tersangka akan menelpon orang yang akan mengambilnya. Kemudian tim membawa tersangka beserta barang bukti ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di kantor Badan Provinsi Kalimantan Barat, tim melakukan konsolidasi untuk melakukan pengaturan dan pengempatan serta monitor terhadap kawasan parkir yang berada di sekitar hotel or ship Pontianak. Namun pada saat itu ketika tersangka menghubungi orang yang telah janji untuk mengambil kendaraan tersebut, HP tersebut tidak bisa dihubungi dan dalam keadaan off. Kemudian dapat kami jelaskan bahwa TKP ataupun kejadian perkara tepatnya di jalan Sungai Duri, depan Indomark, kecamatan Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Barang bukti yang dapat kami amankan adalah yang pertama serbuk kristal yang digunakan narkotik jenis sabu seberat 107 kilogram. Kemudian pil ektesi sebanyak 114.699 butir. Dan barang bukti lain adalah dua unit mobil, yaitu mobil Toyota Innova warna silver, B1121 SRK, dan mobil Toyota Avanza warna silver, KB1527SB. Ini terbukti dari dua tersangka tersebut, mereka sudah beberapa kali melakukan hal yang sama. Dan ini adalah yang ketiga kalinya baru terpangkat. Kemudian modus operandi yang mereka gunakan adalah menggunakan jaringan terputus. Ini terbukti bahwa para tersangka tidak mengenal daripada orang yang akan mengambil barang tersebut. Di samping itu, para tersangka juga untuk mengelabui para petugas selalu menggunakan identitas palsu. Kedua tersangka, menginap di beberapa hotel itu menggunakan identitas palsu. Pertama, saya dulu barangnya yang pertama, banyak barangnya. Lebih banyak barangnya. Lumpakan anak kopi. Di pantai gosong, saya memang disitu lebih tahu saya pantai gosong. Di pantai gosong ya. Patai gosong itu sepuluh sekali, ma'am. Sampai jumpa. terima kasih. Sampai jumpa.